Euphoria menyambut kelonggaran beberapa fasilitas publik yang kembali diizinkan beroperasi di Kota Ambon pada PPKM lanjutan level 3, nampak mengabaikan protokol kesehatan. Bahkan, ada sejumlah anak-anak tanpa mengenakan masker juga berada di kerumunan lalu-lalang warga yang berolahraga. Warga berharap Satgas COVID-19 Pemerintah Kota Ambon bisa ditempatkan di area lapangan merdeka untuk mengawasi setiap aktivitas warga yang tidak menjalankan protokol kesehatan saat berolahraga. Kalau menurut kita sih masih ganti ya karena posisinya juga sekarang masih dalam kondisi pandemik. Jadi kalau untuk pelaraga ringan seperti jalan santai, diperbolehkan lah pakai masker. Karena kalau menurut Tanjuran jiwa kan memang diharuskan harus pakai masker gitu. Jadi kalau untuk pengawasan harus ada petugas di sini supaya bisa menganjurkan yang lebih detail lagi untuk orang-orang yang berolahraga di sini. Sebelumnya pada tanggal 24 Agustus kemarin, Pemerintah Kota Ambon telah mengumumkan PPKM lanjutan level 3 dengan melonggarkan pusat ekonomi dan fasilitas arena olahraga dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Di manual Alfred, Kompas TV, Ambon, Maluku